5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini Kak Citra juga semangat nih untuk belajar bersama adik-adik di video pembelajaran Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat Kalau kalian belum melihat video Kak Citra yang pembelajaran sebelumnya Kalian bisa lihat video tersebut di channel youtube Kak Citra Kita langsung saja ya kepada materi pembelajaran yang keempat Perhatikan gambar percakapan di bawah ini Nah kita mau baca nih percakapannya Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Lalu si jawab si Edo nih ini ya Si Lani mengajak tapi si Edo menjawab Tidak mau ah aku malas Bekerja bakti itu melelahkan Ini percakapan yang pertama Kita lihat percakapan yang kedua antara Lani dan Udin Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Lalu Udin menjawab Maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak Menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan Apakah kalimat penolakan yang diucapkan Udin Diucapkan Edo atau yang diucapkan Udin Ya kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan itu yang diucapkan oleh Udin Kalau yang diucapkan oleh Edo ini kurang pas ya adik-adik ya Seharusnya menolak sesuatu itu dengan cara yang baik Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih Nah Kak Citra punya gambar Tadi percakapan antara Lani dan Edo dan Lani dan Udin Lalu kita pilih nih Lalu kita buat ceritanya Contoh yang ini Kak Citra punya ceritanya seperti ini Pada hari Minggu Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan Tetapi Edo menolak dan bilang malas Karena kerja bakti itu melelahkan Seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan sopan Atau Edo ikut bergotong royong Nah ini cerita dari gambar ini adik-adik Lalu kalau gambar satunya Ya gambar ini Kak Citra buat ceritanya seperti ini Pada hari Minggu Lani mengajak Udin untuk bergotong royong Membersihkan lingkungan Udin menolak dengan sopan Karena ada keperluan mendadak Kalian bisa buat ceritanya Sesuai dengan imajinasi kalian Sesuai dengan keinginan kalian Tidak harus sama dengan apa yang Kak Citra sampaikan Udin dan teman-teman Juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong Bentuk kue itu bermacam-macam Ada kue berbentuk bunga Ada kue berbentuk hewan Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Nah pada pembelajaran yang lalu Kamu sudah membuat sketsa Yang dihias dengan biji-bijian Atau kita sebut dengan kolase Kamu bisa melanjutkan kegiatan membuat hiasan Menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya Nah kalian bisa membuat kolase ya Atau kalian juga bisa membuat mozaik Kalian bisa lihat di pembelajaran Satu, dua, dan tiga Bagaimana cara membuat kolase dan mozaik Selesaikan soal cerita berikut ini Ibu membuat 115 kue lembar 85 kue lapis Dan 75 kue donat Berapa jumlah kue seluruhnya? Berarti kalau kita ditanya jumlah kue seluruhnya Berarti ketiga kue Jenis kue ini akan kita jumlahkan Jadi nanti kalimat matematikanya Sama dengan 115 ditambah 85 Ditambah 75 Kita cari dengan cara bersusun pendek Awalnya kita tulis dulu 115 ditambah 85 5 ditambah 5 sama dengan 10 Kita tulis angka 0 dan menyimpan 1 1 ditambah 1 sama dengan 2 2 ditambah 8 Sama dengan 10 juga Kita tulis angka 0 Lalu kita simpan angka 1 di depannya 1 ditambah 1 sama dengan 2 Apakah sudah selesai adik-adik? Belum 200 ini kita tuliskan Lalu kita tambah dengan angka 75 Kue donat tadi jumlahnya 75 Lalu kita jumlahkan ya adik-adik 0 ditambah 5 5 0 tambah 7 7 Lalu 2 nya karena tidak ditambah Kita turunkan saja Jadi jumlah kue seluruhnya 275 KJ nya atau kalimat jadinya kesimpulannya Jadi jumlah kue seluruhnya ada 275 Jumlah minuman mula-mula 336 gelas Beratakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas Dan 92 gelas Kalau diminum otomatis minumannya berkurang Maka kita mencarinya dengan cara 336 dikurangi 59 Dikurangi 92 Kita kerjakan terlebih dahulu 336 dikurangi 59 6 dikurangi 9 tentunya tidak bisa Maka kita pinjam angka ke angka 3 Pinjam 1 saja Maka angka 3 ini karena dipinjam 1 Sisanya adalah 2 Lalu angka 1 nya kita pindah Kita letakkan di depan angka 6 Jadi angka 16 16 dikurangi 9 sama dengan 7 Lalu berikutnya 2 dikurangi 5 2 dikurangi 5 tentu tidak bisa Kita pinjam ke angka 3 Kita pinjam 1 saja Maka angka 3 nya ini menjadi angka 2 Lalu 1 yang kita pinjam kita letakkan di depan Angka 2 yang ini Jadi angka 12 12 dikurangi 5 sama dengan 7 Lalu disini 2 dikurangi tidak ada ya ini ya Berarti kita cukup tulis angka 2 Apakah sudah selesai? Belum 277 masih dikurangi 92 gelas lagi Maka kita kurangi adik-adik 7 dikurangi 2 sama dengan 5 7 kurangi 9 Tentu tidak bisa Kita pinjam 1 angka saja di angka 2 ini Maka kalau dipinjam 1 sama dengan 1 Kita letakkan 1 nya di depan angka 7 17 dikurangi 9 sama dengan 8 Lalu kita tulis angka 1 nya ini karena tidak ada pengurangnya Kita cukup tuliskan di depannya Jadi jawabnya 185 KJ nya jadi sisa minuman ada 185 gelas Demikian adik-adik untuk pembelajaran di tema 1 Subtema 4 pembelajaran yang keempat Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar kalian Di kolom komentar di bawah video ini Pendapat kalian tentang video Kak Citra Atau ada hal yang ingin kalian tanyakan kepada Kak Citra Jangan lupa juga untuk like dan subscribe juga Nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan pemberitahuan ketika Kak Citra mengupload video baru Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih ami untuk 취basi tinggal ke improbasi Jangan lupa untuk subscribe dokst �arya dan subscribe dan klopi безопас dan subscribe dan klopi